Dan hari ini pemirsa PDI Perjuangan menggelar puncak acara bulan Bung Karno di Stadion GPK Senayan. Dan rencananya partai berlambang banteng ini akan memberi kejutan dengan mengumumkan siapa sosok pendamping Ganjar Pranowo. Sebelumnya Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebutkan ada beberapa nama-nama pendamping Ganjar yang akan hadir di acara tersebut. Tidak hanya nama yang sering beredar, terdapat sejumlah nama baru yang disebut oleh Puan. Acara yang akan dimeriakan ribuan pendukung dan simpatisan ini juga akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Urusan Capres dan Cawapres sepertinya PDIP satu suara. Megawati Soekarno Putri tetap menjadi penentu siapa yang akan mendampingi Ganjar. Lalu bagaimana informasi terbaru dari puncak acara bulan Bung Karno di Stadion GPK Senayan? Ada rekan kami Prita Zega yang siap dengan laporannya. Silahkan Prita. Selamat siang Pemirsa Timur. Memang benar bahwa siang ini PDI menggelar peringatan puncak-puncak peringatan bulan Bung Karno di Kelora. Bung Karno di mana saat ini Pemirsa ini merupakan pra-event dari acara yang akan digelar hari ini. Di mana pada saat ini para kader-kader yang datang untuk memeriahkan peringatan bulan Bung Karno hari ini. Sedang menikmati beberapa penampilan artis atau musisi tanah air. Tadi kami sempat menikmati penampilan dari Marcel, musisi tanah air Indonesia. Dan saat ini sedang ada penampilan dari Once yang sedang menghibur para kader yang telah ikut memeriakan atau ikut memenuhi Stadion Gelora Bung Karno pada siang hari ini. Di mana Pemirsa nantinya main event atau acara puncaknya akan dilaksanakan pada pukul 13 lewat 30 waktu Indonesia. Dan dipredisikan Pemirsa akan ada lebih dari 78 ribu orang yang akan hadir untuk memeriakan peringatan bulan Bung Karno di Stadion Gelora Bung Karno pada siang hari ini. Di mana nantinya dari pernyataan Sekjen PDIP Hasso Kristianto mengatakan bahwa nantinya akan dihadiri langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kemudian Presiden Joko Widodo, Puan Maharani dan juga ada Baca Pres PDIP 2024 ini Ganjar Pranowo yang ikut hadir dalam peringatan bulan Bung Karno pada siang hari ini. Yang juga nantinya akan memberikan sambutan atau ikut mengisi acara pada peringatan bulan Bung Karno untuk siang hari ini. Selain itu Pemirsa untuk tema yang diangkat dalam peringatan hari ini yaitu Kepalkan Tangan Persatuan untuk Indonesia Raya. Yang merupakan atau sekaligus merupakan konsolidasi terbesar partai setelah tahun 1999. Dan nantinya Pemirsa selain beberapa sambutan yang akan diisi oleh Ketua Umum PDIP dan juga Pak Presiden Joko Widodo nantinya akan juga ikut dimeriakan oleh beberapa penampilan dari berbagai tarian Nusanta dan juga tarian medley. Yang kami dapat informasi akan ada penampilan tari kecak yang akan diikuti oleh 3.000 peserta. Kemudian selain itu Pemirsa nantinya kita juga akan merikmati penampilan band legendaris dari Bimbo. Dan kemudian akan ada nanti puncaknya diisi dengan pemutaran video singkat perjalanan istri Bung Karno Fatmawati dengan Bung Karno menuju kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tadi Pemirsa ketika kami juga melakukan wawancara kepada Sekjen PDIP Hasso Krisianto juga mengkonfirmasi bahwa nantinya acara ini akan juga ikut dihadiri oleh beberapa Ketua Umum Partai yang bersama-sama dengan PDIP untuk mendukung Ganjar Pranowo dalam pembilu 2024. Di antaranya ada Ketua Umum Partai Perindo, Hare Tano Sudirjo. Kemudian PLT Ketua Umum Partai P3, Muhammad Mardiono. Dan kemudian ada Ketua Umum Hanura, Usman Sabta Oda. Juga selain itu Pemirsa beberapa perwakilan partai lainnya juga ikut direncanakan akan hadir dalam wawancara hari ini yang diundang oleh PDIP. Di antaranya seperti Partai Golkar, PKB, PAN dan beberapa partai lainnya tadi yang juga disebutkan oleh Hasso Krisianto. Namun untuk saat ini Pemirsa memang untuk saat ini yang baru datang di lokasi saat ini kami tadi mendengar bahwa ada Ibu Puan Maharani yang sudah ikut datang pada siang hari ini. Nantinya juga akan terus didatangi oleh beberapa undangan lainnya seperti pejabat-pejabat atau petingi-petingi negara. Dan selain itu Pemirsa nantinya selain dari beberapa sambutan tadi Pemirsa Sekali lagi saya informasikan bahwa akan ada Ibu Puan Maharani dari Tariah Nusantara yang akan menghibur apabila memperlihatkan peringatan bulan Bung Karno untuk siang hari ini dimana ini kader-kader memakai baju berkuasa merah dengan bertuliskan Partai PDIP yang juga tadi mereka bersorak-sorai Pemirsa untuk memperingati hari bulan Bung Karno pada siang hari yang akan menikmati beberapa bulan gelap yang dilakukan oleh BDIP sendiri untuk siang hari ini. Dan untuk siang hari ini Pemirsa ini kami melihat situasi di gelara Bung Karno saat ini sudah sangat ramai oleh para kader yang ini diperkisikan akan lebih dari 78 orang akan ikut memeriakan atau ikut mengisi peringatan bulan Bung Karno untuk siang hari ini. Sementara demikian kembali ke Anda.